hai oke teman-teman kembali bersama channel Apri perjuangan shalom dan assalamualaikum nah teman-teman jadi hari ini kita eh mau panen bayam potong dan daun singkong nah disini kita ada kami ada nanam sayur mayana teman-teman sayur mayana atau yang orang Toraja biasa bilang itu bulu nangko nah seperti ini teman-teman nah ini dia sayur mayana jadi kita ada tanam lumayan banyak nih ini sudah kita tanam sekitar 4 atau 5 hari teman-teman dia sudah pada tumbuh jadi tanam sayur mayana ini sangat gampang hanya mengambil pucuk-pucuknya dan tinggal ditancap-tancap jadi kita tanamnya per pokok ini tiga tiga batang tiga pucuk dan kita selingi sama pisang tapi ini pisang-pisang bukan pisang besar teman-teman enggak kayak ini pisang tanggar atau pisang goreng tapi kita tanam pisang yang kecil yaitu pisang 40 hari ya ada dan kita ada selingi sama tanaman cabe dan tomat sini ini ada tomat teman-teman dan ini ada sayur mayana jadi sayur mayan ini harganya cukup lumayan teman-teman abisnya diambil tuh perkarung perkarungnya tuh 350.000 Oh ini teman-teman ini juga kita sudah pupuk menggunakan pupuk goreng ayam ini teman-teman sudah sudah tumbuh dan kita ada nanam juga di dalam semak-semak apa dalam bau-bau pohon nah ini ini ada sini sini ada disitu sama ini katanya kalau nanam di tempat yang berlindung dia lebih lebih bagus teman-teman tadi kita kemarin menanam tuh sekitar ada 10 beden kan teman-teman disini ada 123456 mungkin ada 10 disana juga ada teman-teman ada dua bedeng dan cepetak kita lagi pada berbuah itu sudah dibungkus teman-teman dan di dalam-dalam selah-selah pohon ini ada juga masih tanaman cabai ya teman-teman oke lah kita lanjut mau panen sayur bayam potong oh disini ada cabai yang kita tanam teman ini yang paling subur dari sekian yang kita tanam Hai pohonnya banyak banget ada jeruk lemon kasturi oke nah disini subur-subur teman-teman wey biarlah masih banyak wih siker-siker teman-teman ya batangnya besar kali ini kita panen panen lagi daun singkong sama ada bayam potong nah ini sudah diambil ini kita juga punya cabai cabainya segar teman-teman wey s buahnya lebat di sini juga ada di sini nah ini mulai lebat teman-teman buahnya jadi yang di sini kita ambil di sini sama bayam potong yang kita mau panen sama di belakang teman-teman belakang ada bayam potong sama daun singkong jadi copy ambil yang sini dulu copy ya ini cabainya sudah botak nggak jadi pada mengeluarkan buah lagi Wow cantik teman-teman kita habis semprot pakai pesticida eh antrakol sama-sama korakron Hai segar-segar itu ada pepaya masak teman-teman ini pepaya California jadi kita nanam di sini berbagai jenis tanaman tumpang sari ada pohon buah ada jeruk ada cempedak ke hutan di belakang juga kita ada nanam sayur mayana atau bulu nangko ya copy ya nah ini kates laki-lakinya sudah mengeluarkan bunga teman-teman dia nggak bakal berbuah dan ini juga kalau palsu rupanya teman-teman upayanya nah ini ini sudah sudah mulai mengeluarkan buah juga nah yang ini sudah mengeluarkan buah teman-teman masih pendek sudah ada buahnya sudah berbuah oke lah buah 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 bye buah 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 Pohon pepaya, dan ini bayam yang sementara diikat sama kakaopi, ala kakaopi, kakaopi yang capek, yang capek dan dikuat-kuatin Dan ini daun singcong kita 17 ikat teman-teman Bayam potong sudah enam ikat Mungkin ada sepeda ikat teman-teman bayam potong Dan disini juga ada tanam pepaya teman-teman Oke lah, kita siap-siap beranjak untuk membawa sayur ini teman-teman Kopi sudah capek banget Oke lah, dadah kakaopi Dadah Oke, shalom dan wassalamu'alaikum Dadah kakaopi Dadah Dadah